Dan ibuah, kemarin kamu. Dalam operasi curhat progo yang dilaksanakan jajaran Polda DI sejak 3 hingga 16 April, polisi berhasil mengungkap 41 kasus dengan 60 tersangka. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan 109 jenis barang bukti, diantaranya sebuah mobil, belasan sepeda motor, laptop, perhiasan, handphone, dan beberapa karung gabah maupun cengkeh. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini 60 tersangka diamankan di Mapolda maupun di Polres dan Polresta sedihye. Dan perkara ini jumlah tersangkanya ada 60 orang. Menurut di Reskrim Polda DI, Kombes Pol Hadi Utomo, 60 pelaku kejahatan yang diamankan ini tidak hanya berasal dari DI saja. Namun ada sejumlah tersangka yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Sementara modus yang dilakukan juga berbeda-beda, seperti perampasan dan kekerasan ataupun pembobolan rumah. Sementara modus yang menyatroni atau mencuri atau melakukan pencurian pada rumah kosong, ada yang melakukan pencurian biasa dengan mengamati korban dahulu, sehingga ketemu 60 tersangka dari 40 perkara yang menghasilkan. Bahkan di antara tersangka ini kita bisa ada obatkan, teman-teman bisa menangkap langsung pada saat yang telah bertegak. Mengingat kasus kejahatan di DI masih tergolong tinggi, dalam upaya cipta kondisi jelang Ramadan, operasi tindak kejahatan dan operasi penyakit masyarakat masih akan terus dilanjutkan.